selamat menikmati tulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi Madeleine dan EMA yang pertama kita akan menjelaskan sedikit mengenai citasi citasi adalah rujukan terhadap suatu buku, artikel, halaman web, atau publikasi lain dengan rincian yang cukup untuk secara unik mengidentifikasi sumber tersebut yang kedua, daftar pustaka daftar pustaka biasanya terdapat pada akhir suatu buku atau pada akhir suatu jurnal atau makalah entry disusun sesuai dengan kutipan di dalam teksnya secara alfabet atau abjad sumber informasi sumber informasi yang ditulis adalah sumber informasi yang relevan yang dibaca, diacu dalam penelitian atau laporan misalnya saja seperti jurnal, artikel ilmiah, buku, dan lain-lain tidak semua sumber informasi mempunyai dasar ilmiah yang dapat diandalkan dan dipercaya misalnya blog pada google yang ketiga, sebaiknya sumber informasi yang didapatkan atau dipakai adalah sumber informasi primer bukan sumber informasi sekunder dan yang keempat, jika sumber primer tidak berhasil didapatkan maka sumber sekunder boleh digunakan misalnya, menurut Amin 1945 dalam Aman 1999 dan yang terakhir adalah usahakan selalu menggunakan sumber yang terbaru akses informasi atau akses sumber informasi misalnya jurnal bisa dari google skular skopus, jurnal BMJ, dan sebagainya untuk cara penulisan daftar pustaka itu ada dua metode pertama, metode harpat dan metode penkopar metode harpat itu menuliskan nama penulis secara alfabet mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabet jika terdapat publikasi dari penulis yang sama maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut dan jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun dan yang terakhir proses penulisan tersebut juga berlaku ketika penulisan citasi dalam naskah tulisan sedangkan menurut penkopar menggunakan bulat dan angka jika angka tersebut menjadi rujukan dalam citasi sebuah karya tulis yang dibuat dan menggunakan rujukan referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan dan nama tidak perlu diurutkan secara alfabet atau secara abject metode hard part itu bisa dilihat nanti di powerpoint yang di video terakhir misalnya gini menurut Lake Calvin 2014 41 studi yang dilakukan oleh Hawaii Ocean Animal Institute menunjukkan bahwa ikan hiu berpengaruh oleh kebisingan mesin kapal itu hasil studi yang dilakukan oleh Hawaii Ocean Animal Institute menunjukkan bahwa ikan hiu berpengaruh oleh kebisingan mesin kapal jadi nama orang dulu terus tahun diikuti dengan judul dari jurnal atau sebagainya baru nama jurnal, polom, nomor, dan yang terakhir adalah halaman itu merupakan penulisan dalam daftar pustaka menggunakan hard part dan citasinya bisa misalnya pini, 2018 itu merupakan metode hard part sedangkan yang kedua Vancouver Vancouver itu menggunakan biasanya menggunakan nama baru judul intinya tahun berada di belakang tidak seperti metode hard part dan pada penulisan di citasi hanya menggunakan nomor saja untuk aplikasi penulisan citasi dan daftar pustaka menggunakan e-not pertama, e-not adalah paket perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan menggunakan bibliografi dan referensi saat menulis esai atau artikel cara membuatnya itu pertama kita harus menginstall aplikasi e-not lebih dahulu setelah diinstal kita buka word disitu ada tulisan e-not nah, yaitu go to e-not terus lanjutkan dengan mengisi autor, volume, dan sebagainya dan bisa dilihat dalam PPT yang berikut setelah ini ada kita akan tanyakan PPT agak lebih jelasnya dan yang terakhir lanjutkan langsung saja mari kita saksikan PPT yang berikut ini dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati